Apa gejala obesitas? Gejala obesitas paling mudah dijumpai adalah kelebihan berat badan. Obesitas didiagnosis berdasarkan perhitungan indeks masa tubuh. Untuk populasi Asia, indeks masa tubuh lebih atau sama dengan 25 kg per meter persegi didiagnosis sebagai obesitas. Gejala lain adalah gejala yang ditimbulkan akibat kelebihan berat badan. Misalnya, nyeri sendi, nyeri pengumum, mudah lelah, menengkur, dan sebagainya. Apa penyebab obesitas? Cara umum obesitas terjadi karena ketidakseimbangan antara energi yang kita asuk dan energi yang kita keluarkan. Pada obesitas, lebih banyak yang kita asuk atau yang kita makan daripada yang kita keluarkan. Kelebihan ini akan disimpan sebagai lemak. Dalam jangka waktu lama, penemukan lemak akan menimbulkan kondisi obesitas. Penyebab obesitas bisa dikarenakan faktor genetik dan ekstra genetik, yaitu individual dan faktor rundungan. Faktor genetik berkontribusi sekitar 40-70% terhadap angka kejadian obesitas. Anak-anak dari orang tua yang mempunyai berat badan normal ternyata mempunyai 10% resiko obesitas. Bila salah satu orang tuanya menderita obesitas, maka peluangnya meningkat menjadi 40-50%. Dan lebih besar lagi bila kedua orang tuanya menderita obesitas. Faktor individu misalnya penyakit, yaitu Cushing Syndrome, Hipotiroid, atau PCOS. Obat-obatan tertentu misalnya konsumsi anti-psikotik, anti-depresan, anti-diabetes, anti-hipertensi, dan steroid. Depresi, kecemasan, stres yang tidak dikeluarkan dengan baik juga dapat menyebabkan obesitas. Kayak hidup sedentari atau mender sedikit bergerak. Faktor sosial ekonomi yaitu pendapatan yang rendah dan tingkat pendidikan yang rendah, serta kurang tidur. Faktor lima bisa dikarenakan jam kerja yang panjang. Jam kerja yang panjang menyebabkan sedikitnya waktu berolahraga dan menyebabkan pilihan makanan bergeser ke jenis makanan siap saji yang lebih kaya lemak jenuh. Semakin sempitnya ruang terbuka untuk bermain dan berolahraga, serta kurangnya trotoar, sehingga menimbulkan keengganan berjalan kaki dan sebagainya juga menimbulkan obesitas. Kalau kamu mengalami kondisi ini, segera konsultasikan ke dokter terdekat atau dengan dokter di Halodoc ya. Obesitas itu dipengaruhi oleh genetik atau kebiasaan? Jawabannya, keduanya. Obesitas dipengaruhi oleh genetik, namun faktor kebiasaan dapat mempengaruhi timbulnya obesitas. Misalnya kebiasaan mager atau sedentary living, mengakibatkan energi yang dikeluarkan tidak maksimal dan meningkatkan resiko obesitas. Jumlah jam tidur yang kurang dan berlebihan juga menyebabkan obesitas. Orang dewasa sebaiknya tidur 7-8 jam sehari di waktu malam. Kurang tidur menyebabkan peningkatan kortisol dan hormon ghrelin yang dapat merangsang rasa lapar. Kurang tidur juga akan memperlambat metabolisme dan menurunkan kemampuan pembakaran lemak dalam tubuh. Mengapa kita tidak boleh sampai obesitas? Karena alun kita obesitas, ada beban resiko metabolik dan non-metabolik dari obesitas. Resiko metabolik, misalnya peradangan derajat ringan yang terjadi secara kronis pada penderita obesitas, dapat meningkatkan resiko penyakit kardiofaskuler seperti hipertensi, serangan jantung, strok, dan juga diabetes melitus. Resiko non-metabolik dari obesitas adalah gangguan pernafasan, masalah kulit, masalah ototan persendian, obesitas berhubungan dengan peningkatan resiko panker dan juga dampak psikologis dari obesitas. Bagaimana cara mencegah obesitas? Pencegahan terutama adalah mengatur keseimbangan energi masuk dan juga kebutuhan. Utamanya adalah menjaga agar indeks masa tubuh tetap dalam range yang normal dan menjaga berat badan di IMT normal. Pengendalian obesitas dilakukan dengan pengaturan pola makan, aktivitas serta latihan fisik, istirahat, dan juga pengelolaan stres. Pengaturan pola makan mencantup jumlah, jenis, jadwal makan, dan teknik pengelolaan bahan makanan. Untuk pencegahan obesitas, diutamakan konsumsi karbohidrat kompleks dengan peningkatan konsumsi sayur dan buah, serta protein hewani dan abadi disesuaikan dengan kebutuhan. Porsi bahan makanan dapat disesuaikan dengan pedoman isi piringku dari Kemenkes. Konsumsi gula, garam, dan lemak dibatasi sesuai anjuran. Misalnya, maksimal 4 sendok makan gula per hari, 1 sendok teh garam per hari, dan 5 sendok makan minyak per hari. Makan dengan jadwal yang teratur dan pengelolaan makanan minim digoreng untuk membatasi konsumsi lemak jenuh. Pencegahan obesitas dengan meningkatkan aktivitas fisik, misalnya dengan mengurangi screen time, yaitu waktu untuk duduk, berbaring sambil menonton TV, main HP, atau main komputer, dan memperbanyak aktivitas fisik harian, misalnya berjalan kaki dari stasiun atau terminal ke tempat kerja, memilih tangga daripada lift, bersepeda ke sekolah, melakukan pekerjaan rumah tangga, dan sebagainya. Selain itu, lakukan penguatan otot dan fleksibilitas. 2-3 kali seminggu melatih penguatan otot dan fleksibilitas, misalnya dengan melakukan push up, pull up, stretching, yoga, dan sebagainya. Lakukan aktivitas fisik bersifat aerobik 3-5 kali seminggu, atau minimal 150 menit dalam seminggu berupa berenang, berlari, basket, dan sebagainya. Terima kasih telah menonton!